Baik, disini tetap semangat mungkin ada beberapa posisi pertanyaan ya, termasuk Pak Edi Satria ya, Pak Deputi. Pak Edi, mohon izin. Pak Edi, mohon izin. Pak Edi. Pak Edi, Deputi, yang pojok kanan. Ya, Pak Edi sudah terhubung. Pak Edi, mohon izin. Baik, yang kami hormati Pak Edi, Deputi. Mohon izin Pak Edi bisa barangkali mohon izin diangkat kembali Pak Edi, karena disini merupakan semangat penguasannya perihal tentang belanja pemerintah tadi, Pak Deputi. Mohon izin arahan dan juga tentang akses-akses dalam hal ini program-program kementerian yang bisa disondingkan tentunya sampai ke daerah. Mohon arahan, Pak Deputi. Mangga dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh ditayangkan sebentar aja. Baik, Pak. Sebentar. Sebentar, baik. Jadi juga di UMKM, di kementerian kita juga menggalakkan belanja warung tetangga yang ada program selain kakak asuh tadi. Slide 12. Nah, ya ini ya. Ya, slide 12 ini, Bapak-Ibu semua. Tadi saya ingin menjawab sedikit saja tambahan barangkali melengkapi yang disampaikan Pak Menteri tadi terkait dari Pak Aif Sepulah tadi dari, dan juga Pak Aris dari UMKM Milenial. Ini memang ada beberapa kami dapatkan dari lesson learned from SMEs ataupun perusahaan-perusahaan dari China yang khususnya yang terdampak sekali oleh COVID dan itu di Wuhan awalnya. Ini juga kita ambil beberapa riset dan salah satunya dari Harvard Business Review. Teman-teman nanti bisa mencarinya juga ini kebetulan bisa gratis sebenarnya untuk coronavirus ini. Ini bahan-bahan bagus dari Harvard Business Review. Nah, di sini ada 11 langkah sebenarnya, 11 pelajaran dari UMKM China. Nah, memang tidak semua relevan karena ada sebagian pesan menengah dan agak besar, agak kecil, pesan menengah. Jadi, di sini ada poin pertama adalah yang nomor dua barangkali, kita harus adopsi model baru berkomunikasi. Tadi teman-teman yang di UMKM Milenial tadi, kami ini perlu mempelajari ini bagaimana cara berkomunikasi dengan customer, dengan penyuplai bahan pokok kita, dan juga tentu saja dengan pelanggan-pelanggan yang sudah setia. Jadi, ini perlu sekali. Yang ketiga, yang nomor lima, temukan cara-cara baru berkolaborasi. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang teman-teman sebagai entrepreneur muda belum terasah, tapi bagi yang sudah jam terbangnya tinggi, ini sudah paham sekali bahwa peluang itu, ya entrepreneur itu adalah meng-create dan mencari peluang, ya. Tidak boleh menyerah, ya. Kalau menyerah, ya kami-kami yang di ASN ini sajalah cepat-cepat menyerah, katanya begitu, kalau bercandanya begitu. Kalau entrepreneur, ya tidak boleh menyerah, ya. Never give up, ya tidak begitu. Nah, kemudian juga tentu saja yang ke-9, maaf, yang ke-10 barangkali, maaf, yang terakhir, yang ke-11 adalah terhubungan organisasi. Nah, ini yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri kita, kita connected, ya, organisasi ataupun perusahaan kita dengan berbagai channels, ya. Nah, ini yang memang baik itu juga digitalisasi, ataupun in-between di antara digital sama offline itu juga sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Katakanlah di Amerika dulu orang sebelum ada digital itu pakai telepon biasa saja, itu supaya chain-nya sudah nyambung, mau beli, mau beli, apa, ski golf, mau beli apa saja, sampai kepada alamat adres kita itu, yang kertas kecil-kecil itu juga bisa dibeli dari sana. Nah, ini mungkin beberapa pelajaran yang ingin saya tambahkan dari penjelasan Pak Menteri tadi terhadap teman-teman yang khususnya milenial muda dan pengusaha-pengusaha muda kita. Nah, mungkin terkait dengan permintaan tadi bagaimana kita meningkatkan besarnya spending government dan juga konsumsi. Nah, ini memang sedang dirancang. Salah satunya misalnya kemarin itu teman-teman dari Asmindo, ya, dari Mebel. Nah, ini mengharapkan adanya keberpihakan, kita sedang coba jajaki dengan LKPP, sehingga mebel-mebel pemerintah ataupun barang-barang belanja pemerintah lainnya bisa paling tidak market share tertentu kita berikan kepada UMKM. Nah, tentu akan ada challenges nanti dari KPPU, ya, Komisi Persayaan Usaha, ya. Nah, hal-hal demikian ini yang memang kami lintas sektor akan mencoba mengkoordinasikannya, sehingga apa yang Pak Moderator terharapkan ini kita bisa realisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuka kesempatan selain dua UMKM, tapi juga adalah untuk petani penggarap dan juga penyedia lahan-lahan untuk petanian dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak mudah karena kita terlanjur sudah memakai azaz terbukaan, transparansi di lewat LKPP. Nah, ini mungkin yang kita bantuan teman Bu Putri nanti bagaimana ini kerjasama antara pemerintah, DPR, dan juga institusi-institusi yang sudah ditentuk sebagai wujud untuk pengawasan daripada suatu undang-undang menuju ekonomi yang lebih baik. Nah, mungkin sedikit lagi slide berikutnya tolong bisa, ini rencana aktifasi, sedikit saja sekaligus nanti biar memberikan gambaran Bapak-Ibu semua. Ini rencana aktifasi ini kita sudah siapkan dua minggu lalu, sebelum lebaran sebenarnya, karena dari kantor Mengko Perekonomian sudah meminta kita siap-siap kalau Presiden mengangkat bendera untuk reaktifasi, dan ternyata kemarin adalah DKI, tanggal berapa hari lalu mengumumkan ya, DKI siap untuk membuka, melonggarkan PSBB. Nah, jadi ini sudah kita bagi fase-fasenya Bapak-Ibu semua, teman-teman di Jawa Barat, dan ini sebagian besar tentu saja kita buka untuk pertanian, pertanakan, dan lain-lain sebagainya bertahap. Nah, fase satu ini asumsinya akan bergeser ke kanan sedikit, nanti tanggalnya kita sesuaikan, karena sudah bergerak, tanggal delapan ini sudah masuk fase satu sebenarnya ya. Nah, ini memang, yang berikutnya adalah secilas saja, bagaimana sektor-sektor ini mulai dari kita buka, dari perdagangan, kemudian fashion, sampai fase tiga itu industri kreatif, pendidikan offline, sampai ke jasa kesehatan ya. Nah, ini kita bisa lihat slide berikutnya sedikit, ini hanya contoh saja penutup presentasi Bapak Menteri tadi, slide 14, dinaikkan sedikit ke atas. Nah, ini kita siapkan, jadi kita identifikasi daerah-daerahnya juga kebupaten-kota yang siap. Ini baru kita ambil untuk delapan provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DI Jogja, dan kita ambil juga sampel dari Sulawesi Selatan serta Kalimantan Selatan. Nah, ini kita sedang buatkan untuk 110, sekarang sudah berkurang, dari BNPB itu gugus tugas itu menyampaikan 102 kabupaten-kota yang tidak terdampak. Jadi, ada zona hijau semua, di seluruh Indonesia ada 102 kabupaten-kota yang tidak terdampak COVID-19. Nah, ini juga sedang kita susun sebagai pelengkap ini semua. Nah, ini disekan saja ke bawah 20 sektor yang tadi disebutkan Pak Menteri, sudah kita bikinkan videonya. Silahkan lihat di Instagram kemenkop.ukm ya, nanti akan kelihatan itu beberapa sektor, apa saja protokol tambahan yang harus disediakan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sekaligus menjawab pertanyaan tadi, mudah-mudahan melengkapi apa-apa yang sudah disampaikan Pak Menteri. Demikian Pak Moderator, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperjelas bahkan dipaparkan sampai ke pemulihan ekonomi nasional yang memang digadang-gadang oleh pemerintah pusat. Mohon izin, Pak Deputi, ada Tehtias Alifa dari Bogor. Barangkali, mohon izin Pak Deputi, ini juga UKM Muda juga dari Bogor. Barangkali bisa menyampaikan aspirasinya. Dipersilakan singkat dan padat Tehtias, Bangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, moderator, dan semuanya. Saya Tehtias Alifa, Decoration, IKM, Mosek Kermin Bogor. Yang bergerak di bidang kerajinan tangan. Seperti yang kita ketahui, kalau bidang kreatif industri kerajinan tangan itu sangat berdampak, berdampak sangat terasa. Dan di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Eji, mohon izin Pak. Tadi Pak Menteri sempat mengatakan bahwa di Smesko ada program hak asuh. Mohon info detailnya, Pak. Ya, baik itu aja, Pak. Terima kasih. Saya jawab langsung. Bangga, silakan Pak Smesko. Tanya Pak tadi yang disampaikan Pak Menteri. Smesko ya, sebenarnya Pak Menteri saya sampaikan kakak asuh itu. Tinggal langsung di-check saja di website Smesko. Maksudnya sudah ada. Smesko adalah lembaga di bawah kita. Ya, intinya memang memberikan konsultasi tentu saja sekarang lebih banyak online ya. Tapi bisa juga beberapa lewat WA ataupun WA conversation ataupun call ya. Nah, ini semua akan dilaksanakan langsung oleh Smesko. Silahkan. Jadi memang kriya itu sendiri kita masukkan ke fase 2 sebenarnya ya. Industri kreatif berbasis jasa, musik, fotografi, animasi, kriya, game developer, asitektur, dan desain interior. Ini sudah masuk antisipasi juga untuk fase 2 yang kita canangkan dari UMKM. Memang, teman-teman, ini sedikit saja tambahan. Banyak juga orang-orang menyatakan kalau semua membuat aturan, protokol tambahan, dan lain-lain, nanti kan juga ada aturan di masing-masing kementerian, perdagangan, di pariwisata. Ini kan jadi bentrok. Nah, ini sebenarnya tidak memandang seperti itu. Kita menyiapkan, jadi ketika memang kita harus katakan take off untuk percepatan reaktifasi, kita sudah punya satu set aturan itu. Nah, termasuk untuk kriya tadi. Adik, silakan nanti langsung saja konsultasi, lihat di website-nya Smesko. Saya tidak tahu detail jadwalnya sekarang seperti apa, tapi sudah berjalan itu sebenarnya beberapa, malah dua-dua minggu, atau sudah hampir tiga minggu, bukan sudah satu bulan ya, yang demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Dan informasi juga tadi paparan dari Pak Deputi sudah kami share juga di grup. Yang mudah-mudahan bisa. Baik, mohon izin, Pak Deputi, bisa dipahami juga. Itu kan, dan juga bisa disinkronkan juga barangkali Pak Edi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah. Di sini mohon izin, di pemerintah provinsi diwakilkan oleh Kepala UPTD, Balai Pelatihan Koperasi dan UKM, Pak Deputi, izin lapor. Itu kan, juga di pemerintah daerah Kabupaten Karawang sendiri, ada Kepala BAPEDA, dan juga langsung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Yang mudah-mudahan tadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri, dan juga Pak Deputi, ini bisa kita manfaatkan bersama. Nanti juga mohon izin ke Keteputri, Keteputri, untuk sambil closing statement, dalam hal pengawasan anggaran. Tetapi mohon izin, Pak Deputi, sebelum Keteputri, satu lagi UKM ini, sebetulnya banyak sekali yang masuk dari berbagai kota, hanya saja memang keterbatasan waktu, mohon izin Pak Kepala, saya persilahkan, barangkali masih ada Pak Cecep Akbar, dari Bekasi. Coba Ki, Cecep Akbar Ki. Cecep Akbar. Baik, kepada Ibu ini, Tasik ada, barangkali? Itu rapat malam-malam, saya ayah senek ya? Nggak ada senek di sana. Alhamdulillah, Pak. Ini dari Bandung, apa ya saya beli ini? Kacang, Edamame. Ciwi Day kalau nggak salah, lupa saya. Oh, Ciwi Day. Oh, barangkali, satu lagi, melambaikan tangan saja, barangkali, bisa dipakai, lambaikan tangannya, bagi yang mau bertanya, langsung dengan Pak Deputi, sebelum kami tutup, dan sebelum ada closing statement. Pemateri sendiri, barangkali, pemateri sendiri, yang akan bertanya langsung, kepada Ibu Meta, Mangga, Ibu. Bapak Ayah, Mr. Tawin. Ini lagi rame, kumpul dengan teman-teman UMKM di sini. Pertanyaannya barangkali. Baik, terima kasih Pak Deputi. Jadi, ada beberapa hal, sebetulnya, kaitannya ini lebih kepada pendampingan. Jadi kan, kalau kita bicara pendampingan itu, ada banyak, ada pendampingan kur, pendampingan di atas, kemudian juga ada PPKL, dan sebagainya. Ini yang jadi persoalan adalah, kelihatannya kita belum satu suara nih, antara satu pendamping dengan yang lain. Terus kemudian yang kedua, sebetulnya kan, kalau di Deputi RU sendiri, kita sudah ada SKKNI apa ya? Standar Kompetensi Kehandian Nasional Indonesia untuk Pendampingan UMKM. Nah, kami dapat kabar bahwa, ternyata SKKNI ini juga belum digunakan untuk deputi yang lain. Contoh misalnya deputi SDM, atau deputi pembiayaan. Padahal kan, ini satu kementerian. Kami sih berharap, mudah-mudahan, standarisasi ini bisa berlaku untuk semua. Bukan karena ini dibikinan deputi Bapak gitu ya. Tapi karena ini kan juga, di sini ada teman-teman dari PPKL hadir, ada pendamping DKA, DHAK, pendamping KUR. Kami kadang-kadang yang di wilayah ini malah jadi bingung, karena masing-masing deputi beda sistemnya. Mudah-mudahan nanti sistem itu bisa disamakan, karena juga nanti akan membantu kami untuk menyusun standar SOP, bagaimana pendampingan kooperasi dan UMKM di lapangan. Jadi, Alhamdulillah, kalau Jawa Barat solid, Pak. Kami 27 kabupaten kota, pendamping berkumpul, tidak bicara pendamping mana, mau pendamping kabupaten, pendamping provinsi, pendamping pusat, semua jadi gabung, kooperasi dari PKH, dari semua. ini yang kemudian kita berharap, kementerian kooperasi dan UMKM, punya sebuah SOP, yang nanti itu juga bisa kami gunakan, dan itu akan sangat membantu untuk kooperasi dan UMKM. Karena kami juga sedang mendorong kooperasi untuk bisa menampung, UMKM bisa menjadi anggota kooperasi, terutama tadi masalah pembiayaan, masalah pemasaran, yang selama ini masih belum berjalan maksimal, bisa juga dimaksimalkan melalui kolaborasi antar-deketupian. Itu satu harapan, Pak. Yang kemudian mungkin yang kedua lebih kepada pertanyaan. Ini kan mungkin pertanyaan titipan teman-teman, Pak. Selama ini itu didata terus, hasil pendataannya gimana katanya, Pak? Kok katanya ada yang baru dapat Bansos, Bansosnya nggak dapat. Ada yang kemudian mungkin ada fasilitasi juga belum. Terima kasih relaksasi pajak dan pembiayaan sudah, tapi kemarin itu beberapa teman mau mengajukan kur, katanya Himbara belum buka, Pak, untuk pembiayaan. Sehingga mungkin nanti ada solusi. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Menteri juga ada kur sekian triliun, persoalannya ya, kami mau ke bank itu juga, jawabannya kur-nya belum bisa diakses, Bu. Nah, ini mungkin Pak Pak bisa bantu menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pasti bisa dibantu, Pak Purnia. Waalaikumsalam. Perbiasa sekali. Masih berapa? Itu aspirasi global ya. Dari Ibu Meta. Mohon petunjuk dan arahannya, Pak Deputi, Pak Edi, Mangga. Jadi, pertama-tama Ibu Meta yang dosen juga ya, pelaku juga ini masukan sangat bagus sekali. Saya mungkin Ibu tahu baru bergabung tanggal 6 Mei, jadi baru sebulan lebih ya. Jadi, ini satu masukan yang sangat bagus sekali. Dan memang saya tahu ada standar SKNI itu, sudah ada di kita, tapi saya juga baru tahu kalau mestinya itu juga bisa berlaku untuk Deputi lain ya. Terima kasih sekali, Bu. Masukannya akan kami olah dan kami laporkan nanti dalam berbagai kesempatan rapat. Yang kedua, ini memang untuk kur dan himbara, belum buka, ini memang dari rapat dengan temu diskusi dengan IWAPI juga, ini diangkat ya, ada yang sudah sampai ke leher, kita masih di data, kata dia. Harusnya airnya maksudnya sudah sampai, apa ya, sudah sangat urgent lah begitu. Nah, ini memang apa ya, poinnya memang kita nggak bisa lagi minta kesabaran teman-teman. Ini memang akan kita coba percepat, karena ini besok akan rapat jam 2, bagaimana mempercepat ini dengan OJK, BI, dan semua yang terlibat, termasuk perbankan, bank peserta ya, ini memang ada, masih ada kendala-kendala, masih ada aturan, juklak-juknisnya, belum sampai ke bawah, begitu ya. Ini memang kami sayangkan, kami akan coba mempercepat itu. Itu dulu, sementara yang bisa saya jawab, ini memang beberapa fakta di lapangan, kita lihat demikian, kami dapat laporan yang sama juga di beberapa daerah lain, kemarin dari Padang, dan beberapa kondisi juga di daerah Sumatera lainnya, serta Kalimantan ya. Kami mohon maaf ya, atas kita belum cepatnya ini cair ya, di data terus, itu memang kita merasakan sementara kesulitan semakin hari makin berat, begitu bagi yang harus melakukan produksi, bagi yang harus melakukan penyediaan bahan baku, dan juga tentu juga menjual produk yang sudah yang sudah dihabit, tapi bisa-bisa expire, dan lain-lain sebagainya. Itu sementara Pak, kita tambung pada prinsipnya, itu saran dan juga hal-hal yang memang harus kami perhatikan dari kantor prokrasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi, terus kita kawal bersama, iya Bu dosen, Bu peta, gitu kan, satu Pak Deputi, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, itu marketplace atau marketing online Pak Deputi. Langkah apa Pak Deputi, ini mohon arahan, bahwasannya ini juga menjadi, apa namanya ya, menjadi pahat yang kita bersama, khususnya praktisi UKM, bahwasannya baru 13% ya Pak ya, yang sadar digital, gitu kan, nah ini Pak, mohon arahan Pak, khususnya dari Kementerian Koperasi, langkah apa Pak, gitu kan, yang bisa kita manfaatkan bersama dalam hal Go Digital ini, UKM Go Digital ini Pak, mohon arahan, mah nggak? ya ada dua sisi sebenarnya, dari sisi operator atau pemerintah yang memang bertugas untuk itu, jadi selain operator kita, katakanlah, maaf tuh kalau sebut nama, telekomsel, apa, Indosat, dan lain-lain sebagainya, kita juga ada BLU-nya pemerintah di bawah Kominfo, namanya Bakti ya, Badan Akses Telekomunikasi, ini mungkin akan kami coba approach untuk juga membantu sebagian dana-dana mereka yang dana useful sebenarnya, jadi dana airtime kita sendiri, dana yang kita bayarkan di luar pusat standar itu, itu ada sebagian yang dikelola oleh pemerintah, ini dikelola ke Badan di bawah di BLU, di bawah Kominfo, nah ini coba, kita coba jajaki bagaimana hal-hal ini bisa mempercepat katakanlah penyediaan akses bagi daerah yang masih blank spot, satu, tapi juga memberikan kemudahan, kemurahan, ataupun diskaun khusus untuk UMKM ya, ini kita serang usahakan ya, kita akan coba nanti akan approach mereka, ini sekaligus bisa membantu juga UMKM itu, bisa juga kita memperbanyak tempat-tempat wifi yang kalau dulu istilahnya broadband, desa broadband ya, jadi daerah-daerah yang memang bisa disupply oleh desa broadbandnya Kominfo, akan kita coba disana, kita pernah dulu bikin juga di Jaga Lampeni, di Broadbus itu, mudah-mudahan ini juga bisa ke Jawa Barat, gitu ya, dan sisi lain tentu saja juga ini kita terus-terang belum tahu nih bagaimana approach-nya, sebagian operator itu juga menyatakan mereka kesulitan, tapi kan kita kondisi sekarang kita tahu juga banyaknya VKON dan lain-lain ini kan juga meningkatkan revenue mereka ini memang tidak mudah tapi ini kita akan cari peluang-peluang untuk itu nah dari sisi UMKM sendiri tentu saja pelatihan-pelatihan yang disediakan baik dari UMKM, dari Kementerian Kami ataupun dari beberapa kata-kata ada biasanya Google, Huawei, atau beberapa vendor itu juga kita bisa manfaatkan nah nanti kita coba saja bekerjasama dengan beberapa vendor-vendor besar itu itu bisa memberikan pelatihan gratis kita harapkan gratis dan juga langsung memberikan bagaimana UMKM memanfaatkan IoT tadi Internet of Things nah ini benar-benar harus kita maksimalkan disini kami itu akan kita coba cek semua posisi-posisi terakhir dan memang ini ada di sekarang itu di kedeputian lain tapi tidak menjadi kendala kita akan koordinasi internal begitu mungkin sementara untuk meningkatkan aksesibilitas atau digitalisasi ini yang bisa saja nanti mudah-mudahan tidak bisa cepat tapi paling tidak perlahan akan menambah keterhubungan sehingga yang angka 13% atau 8 juta tadi bisa kita percepat lah harusnya double lah kan kalau dalam internet atau ICT itu ada ada more lows ya harusnya juga bisa eksponensial COVID ini kita manfaatkan momentum nah ini mungkin keberpihakan dan juga sinergi kita bersama bisa juga kita manfaatkan UMN UMN tertentu yang terkait dengan hal-hal dengan UMKM itu kita bisa ambil sebagian daripada PKBL ataupun CSR Amerika untuk membantu mendigitalisasikan UMKM yang belum terkonektif begitu sementara ini masih pendapat pribadi saya tapi paling tidak ini coba akan kita officially lah bisa dilakukan beberapa poin-poin tadi begitu terima kasih karena sifatnya terobosan ya tidak mudah tapi itu harus dilakukan terima kasih terima kasih Pak Deputi Deputi terakhir mohon arahan terima kasih sebelumnya keberpihakan DPR Pusat terhadap pemulihan ekonomi nasional yang mudah-mudahan dan insya Allah dirasakan oleh pelaku usaha dalam hal ini PERPU nomor 1 tahun 2020 meskipun memang kesannya agak dikebut juga luar biasa tapi tadi menyambung dari Pak Menteri ada dua hal mau di ujian dari Pak Menteri perihal tentang lembaga keuangan yang didorong untuk membantu apa namanya usaha pengembangan usaha atau pemulihan usaha pelaku usaha mungkin Teteh bisa lebih spesifik lagi perihal tentang lembaga keuangan tersebut monijin terus yang kedua Teteh ini ya ini sebagai masyarakat umum Teteh merupakan perwakilan dari suatu dapil nah sekiranya Teteh nah ini mah masuk ke pribadi Teteh ini mah mohon izin pribadi Teteh khususnya kepada kami Teteh Jawa Barat atau dapil Teteh perhatian atau mungkin apa yang bisa dikerjasamakan gitu Teteh ke pribadi Teteh sebagai DPR pusat yang tadi mungkin lembaga keuangan bagaimana juga pengawasan anggarannya juga jadi dua hal itu Teteh mohon arahan dan juga angin segarnya bagi kami Bangga ya mungkin kita mulai dari yang soal apa dari dana perbankan yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Teten itu adanya di pasal 11 perpun nomor 1 tahun 2020 dimana pemerintah itu berwenang untuk menempatkan dana langsung melalui lembaga keuangan manajer investasi atau lembaga lain yang ditunjuk dan kemudian sebagai ketentuan lanjutannya juga pasal 10 PP nomor 23 tahun 2020 itu memungkinkan pemerintah untuk menempatkan dana kepada bank peserta sebagai dana penyangga likuiditas bank pelaksana yang memberikan restrukturisasi kredit yang nantinya akan disalurkan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak COVID-19 dan aturan lanjutannya adalah berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020 bank peserta nantinya akan ditetapkan oleh menteri keuangan dan dana penyangga likuiditas tersebut kemudian disalurkan kepada bank pelaksana oleh bank peserta berdasarkan hubungan kontraktual atau bisnis ke bisnis jadi disini kita juga terus menyoroti kepada OJK menteri keuangan bahwa skema seperti ini nanti syarat akan kebutuhan antar bisnis dimana nanti bank yang akan menyalurkan akan menentukan dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah institusi keuangan mana yang akan mendapatkan uang yang sudah disalurkan oleh pemerintah kepada bank jangkar tersebut yang kita sebut sebagai nanti bank jangkar itu adalah bank-bank yang nanti akan menerima dana dari pemerintah dan tata cara penempatan dana pemerintah itu diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan yang sampai dengan saat ini belum diterbitkan dan mekanisme penempatan dana pemerintah sendiri pada perbankan nanti OJK sebagai otoritas jasa keuangan dimana OJK mengawasi dan juga mengatur serta melindungi kita sebagai konsumen jasa keuangan itu akan memberikan persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi bank peserta nanti bank-bank juga akan menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank-bank peserta atau tadi yang saya sebut bank jangkar dan juga melihat kembali kualitas manajemen dan pemegang saham pengendali karena seperti yang kita lihat juga banyak sekali diskursus yang menyatakan bahwa program-program seperti ini bisa mengulang kembali kesalahan BLBI bisa mengulang kembali kasus-kasus yang dulu berkaitan dengan skema-skema penyaluran dana pemerintah ke perbankan makanya nanti kita juga dari komisi sebelah sendiri telah mendorong pemerintah untuk terus melihat kondisi keuangan dan juga manajemen dari bank jangkar tersebut sehingga nanti tidak ada penyalahgunaan anggaran pemerintah yang mestinya memang disalurkan untuk UMKM melalui restrukturisasi kredit dan juga penyaluran kredit modal kerja dan yang paling penting juga adalah dimana nanti penggunaan dana itu harus dilaporkan secara transparan dan juga secara berkala oleh para bank peserta untuk menunjang kebutuhan restrukturisasi kredit dan juga pembiayaan dan juga pemberian modal kerja jadi ini juga peranan DPR terutama komisi 11 disini dan juga masyarakat termasuk juga PEMDA untuk melihat bahwa memang APBN kita dipakai dengan sebenar-benarnya oleh pihak yang diberikan tanggung jawab tersebut dan kita juga menilai bahwa skema-skema yang sudah diberikan ini untuk menopang likuiditas perbankan kita juga perlu lebih diperjelas sehingga nantinya teman-teman pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan manfaat yang secara optimal dan juga tepat sasaran karena sampai dengan saat ini masih banyak sekali poin-poin yang belum dibahas seperti batasan kewenangan dan tahun jawab bank peserta maupun pemerintah dalam menyalurkan dana penyangga likuiditas ini ketentuan penilaian risiko oleh bank peserta dalam menyediakan dukungan likuiditas kepada bank pelaksana dan juga perlu ada pelibatan dari BPK dan juga BPKP untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan mengingat penyaluran dana dilakukan berdasarkan hubungan kontraktual yang tadi sudah saya bahas sebelumnya dan yang paling penting yang selalu kita soroti di Komisi 11 juga adalah kita selalu mengingatkan pemerintah dan lembaga terkait nantinya perbankan yang akan menerima dana ini adalah untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan berlandaskan kaedah good governance serta prinsip kehati-hatian transparansi akuntabilitas sehingga tidak akan menimbulkan moral hazard karena hal terakhir yang kita inginkan sekarang adalah pelaku-pelaku ini malah menggunakan dana-dana yang mestinya dipakai untuk kemaslahatan masyarakat kita malah untuk kepentingan pribadinya dan ini juga merupakan suatu ajakan untuk teman-teman yang hadir disini untuk semua apa pejabat di Pemda Karawang juga supaya kita terus mengawasi agar tidak ada pihak-pihak yang terima kasih untuk sempat ini untuk memperkaya diri sendiri itu terus yang kedua tadi terkait dengan apa yang bisa disinergikan selama dari masa pandemi ini berlangsung di bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini Alhamdulillah saya juga bersama tim relawan di Kabupaten Karawang Purwakarta dan juga Bekasi telah menyalurkan ribuan sembako telah menyalurkan juga APD dalam bentuk masker dan juga hand sanitizer melakukan penyemprotan secara berkala kepada desa-desa yang ada di Karawang Bekasi dan juga Purwakarta kami juga secara berkala melakukan sesi-sesi virtual diskusi seperti ini serap aspirasi agar walaupun saya tidak bisa mengumpulkan warga seperti yang biasa dilakukan ketika masa reses tapi segala sesuatu yang dikhawatirkan dan juga perlu kita evaluasi tetap kita serap nanti ketika masa sidang dimulai akan segera kita sampaikan juga kepada mitra kerja komisi 11 sesuai dengan aspirasi yang saya tangkap dan mungkin untuk UMKM sendiri karena karena memang lebih banyak kaitannya dengan komisi 6 tapi tadi juga banyak yang menyinggung terkait dengan permodalan dan karena komisi 11 juga bermitra dengan bank-bank BUMN seperti Mandiri BRI BTN dan juga BNI kita juga banyak menerima laporan selama masa pandemi ini bahwa masyarakat sekarang mempunyai kesulitan untuk mendapatkan kredit modal kerja baru dan ketika kita sampaikan kepada industri perbankan mereka selalu bilang karena sekarang risikonya makin tinggi dimana kemungkinan masyarakat untuk gagal bayar itu lebih tinggi daripada sebelumnya jadi mereka juga sebagai industri perbankan sebagai pengumpul dana masyarakat harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi lagi daripada nanti mereka akhirnya menjadi bang-bang gagal yang tentunya akan merusak tatanan perbankan kita dan kita tentu tidak mau hal itu terjadi jangan sampai ada gelombang PHK besar-besaran juga di industri perbankan yang nantinya bisa membawa image yang buruk untuk ekonomi Indonesia yang sekarang sedang dalam tahap pemulihan jadi mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bisa disinergikan lebih lanjut di paparan saya yang tadi sudah di-share di kolom chat mungkin teman-teman bisa langsung menyampaikan aspirasi masukan kritik saran ke alamat email yang tertera di situ nanti insyaallah akan kita respon secepatnya terima kasih banyak atas undangannya ini selain penutup ya terima kasih banyak atas undangannya dan yang paling penting sebenarnya sekarang adalah kita hidup dalam tatanan normal baru yang semuanya bergantung pada kedisiplinan dan juga kesadaran diri kita yang kita lihat sekarang PSBB transisi di berbagai provinsi itu belum cukup tegas dan juga protokol kesehatan masih banyak belum diikuti oleh masyarakat dan kita tahu sendiri bahwa fasilitas kesehatan kita dan tenaga medis tidak akan bisa menyembuhkan apabila nanti ada gelombang kedua karena kita tahu sudah banyak tenaga medis yang berguguran dan mereka juga sekarang sudah semakin sedikit jumlahnya dan ini pesan yang paling penting untuk para pelaku usaha UMKM apabila kita sekarang sudah mulai dengan tatanan baru dan sebagainya jangan lupa juga bahwa para pekerja dan juga para pelanggan yang dilayani oleh usaha UMKM teman-teman di sini adalah manusia biasa yang bisa terpapar jadi kita harus disiplin pakai masker ketika bertemu dengan customer dan sebagainya selalu menjaga kebersihan karena itu menjadi hal yang paling penting dan juga terus mungkin kita juga ini peringatan buat saya dan juga Pemda Karawang juga kita juga harus terus berdoa supaya pandemi ini bisa segera pergi dari Indonesia seperti yang kemarin juga dilakukan oleh Bu Selika dan juga jajaran Pemda Karawang ya mungkin segitu baik terima kasih Teteh mudah-mudahan sinergi ini bisa terus berlanjut dan juga berkesinambungan Teteh juga selantiasa juga terus diberi kekuatan terus sebagai representatif muda juga apalagi dari Karawang mohon izin Teteh sebelum closing statement sebelum tadi sudah closing statement sebelum ditutup oleh kita bersama mohon izin ada apa namanya ada informasi kepada saya mudah-mudahan betul Pak Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Bapak Dokter Andes Kusman Hartaji atau Pak Tutus betul Pak sudah bisa bisa bergabung bersama kami oh betul Alhamdulillah Alhamdulillah barangkali Bapak bisa bertatap buka langsung Pak Kadis mohon izin Alhamdulillah Sampurasun Pak Kadis Rampes Damang Alhamdulillah bersyukur Allah menikmati Allah menikmati putri salam jumpa baik mohon izin kami menyapa Pak Kadis dari jajaran Pemda Karawang di samping kanan kami ada Pak Asip Pak Kadis Kepala Bapak Pedak Kabupaten Karawang yang mewakilkan Bipu Bupati dan juga Pak Sekda juga di samping kanan kami ada Bapak Kepala Dinas Kooperasi OKM partner Bapak di Kabupaten Karawang ada Pak Ades Sudiana Pak Kadis Nyiungkan di Apunten ini malam-malam hanya saja mohon izin mungkin ini menjadi menjadi opening dan juga mungkin menjadi penutup juga barangkali Pak Kadis Nyiungkan di Apunten begitu kan hanya saja sedikit saya lapor Pak Kadis tadi kabarnya Pak Kadis sedang di perjalanan tadi Alhamdulillah Pak Menteri Kooperasi bisa bergabung Pak Kadis Pak Tutus Alhamdulillah di sini masih di masih dihadiri dan diwakilkan oleh Pak Deputi ada Pak Edi Satria juga Alhamdulillah Teteh Cantik Teteh Putri Kemarudin juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi eh maaf dari pusat juga ada Pak Kadis juga dihadiri oleh kurang lebih kalau tadi awal sudah 200 Pak Kadis UKM terdiri dari praktisi UKM kooperasi pendamping-pendamping UKM UKM juara pendamping UKM OPOP luar biasa ini program-program Pak Kadis Pak Kadis satu saja mohon izin Pak Kadis sesuai dengan topiknya memang malam ini yang sedang hangat-hangatnya itu new normal Pak Kadis gitu kan arahan dan semangat tentunya program Pak Kadis yang tadi mohon izin saya share juga ke Pak Kadis beberapa langkah-langkah reaktifis reaktifasi dari Kementerian Kooperasi tadi mudah-mudahan nanti mohon izin Pak Dekuti saya share juga ke Pak Kadis agar bisa disinkronkan bersama juga mohon izin juga ke Pak Kadis Kabupaten apa Pak Kadis sekiranya yang disondingkan dan semangat bagi kami pelaku UKM tadi banyak sekali UKM digital sampai belanja anggaran macam-macam Provinsi Pak Kadis mohon arahan dan semangat bagi kami Mangga dipersilahkan Pak Kadis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam maaf Pak Deputi Ibu Putri Komarudin dari anggota DPR Pusat terus sahabat saya Pak Ade yang sama-sama alumni COVID terus dan juga Pak Haji Acep Jamuri dan teman-teman Bometa hadir teman-teman juga yang usaha mikro kecil di Jawa Barat terutama Kerawang mohon maaf nih saya terakhir saya malu sebetulnya tadi makanya hanya monitor saja karena sudah ada Pementeri sudah ada Padiputi ada anggota Dewan terus ada juga Bometa gitu kan kita hanya karena saya sudah tugaskan Putini sebetulnya ya yang penting sekarang gini aja pada saat adaptasi kebiasaan baru ya kalau di Jabar itu sama dengan Pusat ya adaptasi kebiasaan baru atau orang bilang normal gitu kan tapi dikitaman sepakati saja gitu ya di Jawa Barat sudah memanfaatkan sudah menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru yang penting sekarang gini aman dari COVID dan produktif itu bahasanya aman dari COVID dan produktif nah produktif ini kan menjadi menjadi sangat luas sekali oleh UMKM jadi bagaimana produktif itu menjalankan protokol kesehatan jadi aman tapi produktif itu barangkali Bang moderator dari provinsi insya Allah insya Allah dari provinsi kita akan sinergi karena kita juga sama-sama sudah menyusun SOP bagaimana sih pelaku UKM harus menjalankan usahanya di adaptasi kebiasaan baru ini dan program-program kita lanjutkan walaupun memang sudah sudah lagi tidak normal kita harus menjalani kebiasaan yang baru jadi contohnya begini pada saat dulu pada saat normal itu kopi kan Rp40.000 sebetulnya harganya hanya sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 saja kita kembali kepada kebutuhan saja lah jadi tidak ada tambah-tambah kopi harganya Rp40.000 tapi hal ini juga menjadi kebiasaan baru nanti pada saat ini pada kali itu jadi kegiatannya insya Allah kita akan lanjutkan hanya memang ada beberapa program pemulihan relaksasi dan lain-lain dari pusat sudah kita lakukan kerjasama dengan perbankan kita juga akan merintis badan layanan umum daerah pembiayaan jadi mudah-mudahan doa buat Bapak Ibu sekalian karena UMKM itu visible tapi tidak bankable tadi Pak Ibu Putri sudah menyatakan keperbankan tapi banyaknya visible dan bankable banyak program-program yang memang kita bisa disentuh oleh UMKM kita gitu karena tergantung dengan jaminan segala macam ek-ek-ek pengeknya gitu nah kita ingin juga membentuk nanti badan layanan umum daerah UPDD pembiayaan minimal gitu kita akan coba langkitkan peran pembiayaan untuk KUMKM barangkali terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sampai disampaikan ahlumni COVID ya Pak Hadis tapi mudah-mudahan pertama dan terakhir Pak Hadis juga Pak Hadis kami juga sehat selalu baik terakhir closing statement juga ya dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Pak Deputi silahkan untuk menyampaikan closing statementnya sebelum kita sama-sama tutup maka Pak Deputi oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Tutus apa kabar ketemu lagi Alhamdulillah sehat Pak Deputi baik saya langsung karena mengingat waktu kasih teman-teman mungkin tadi sudah banyak peterima order juga sebelum acara mulai takut order-ordernya lepas nanti saya juga perlu menyampaikan terima kasih dan salut sama Mbak Putri Teh Putri Teh Putri yang anggota DPR kita yang terhormat luar biasa saya salut sekali mudah tapi sudah menguasai banyak permasalahan di lapangan dan juga tentu di panggung politik di Senayan jadi kami ikut mendoakan jadi partner yang baik untuk kita-kita nanti dan Kementerian Keuangan siapa tahu pindah-pindah komisi kita pegang aja bantuin UKM jadi Bapak Ibu semua benar sekali yang digaris bawah Putri tadi bahwa kita masih dalam tahap yang harus ekstra hati-hati terhadap COVID-19 Insya Allah ini juga buat saya dan sehatnya karena bagaimanapun juga kita belum tahu persis bagaimana siklus dan kemungkinan ke depan jadi semangat membuka melonggarkan PSBB dan menjalani neonormal ini kita harus sikapin benar-benar dengan ekstra hati-hati dan kalau itu sudah kita lakukan mudah-mudahan kita semua terjauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan tidak perlu menjadi alumni COVID di Apak Tutus dan teman-teman yang lain baik itu saja dari kami menemudahan diskusi malam ini bisa memberikan banyak clue banyak hint banyak resep gitu terobosan buat kami nanti baik untuk perbaikan di internal kemenkok dan juga untuk bersinergi dengan institusi lain termasuk dengan dinas-dinas di Jawa Barat yang saya yakin ini potensinya untuk terutama untuk pertanian peternakan dan juga perikanan ini pasti sangat-sangat besar di samping industri-industri yang memang bisa kita buka di awal demikian sebagai penutup saja dari saya terima kasih mohon maaf kalau ada salah penyampaian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Pak Kepala Bepeda Pak Hadis Kooperasi Kabupaten dan juga Pak Hadis Provinsi mohon izin menutup kegiatan virtual meeting kali ini kami sampaikan banyak-banyak terima kasih dan salam hormat kepada Pak Menteri Kooperasi Pak Teten Mas Duki kepada Pak Deputi Pak Edi Satria juga sepanjang terima kasih kepada Pak Usmana Hartaji Pak Tutus Binas Kooperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Haturnuhun juga Teh Putri Haturnuhun DPR Pusat dan juga di pemerintah daerah khususnya ini luar biasa pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang tadinya saya mau di rumah masing-masing dipersilahkan di komen center di Aula Bupati ya salam hormat dan juga salam semangat dari Ibu Bupati Karawang untuk seluruh UKM khususnya UKM Karawang yang mudah-mudahan harapan kita semua new normal ini bukan menjadi penghalang tadi mungkin sedikit ada keluhan-keluhan dari UKM etak modal kata Pak Menteri ya modal menjadi hal yang klasik tapi begitu-begitu saja yang menjadi permasalahan dan mudah-mudahan tidak ada halangan halangan menjadi dinamika untuk kedewasaan dan mudah-mudahan UKM Provinsi Jawa Barat UKM Indonesia yang tadi disepakati oleh Pak Menteri Koperasi UKM bahwasannya UKM menjadi penyelamat ekonomi bangsa dari saya cukup sekian perihal materi sudah di-share di grup gitu kan mudah-mudahan kita bisa pelajari dan disinkronkan diaktifkan dengan dinas Koperasi Kebuatan Masing-Masing karena mohon izin Pak Kadis tadi ada dari Pak Angandaran ada dari Depok luar biasa ya sampai dari Bekasi begitu yang dapat kami sampaikan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan di dinas Suratul Mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh